Selamat datang di channel Motomobi, Motomobi News! Ada penampilan saya tidak biasa, ya kan? Kayak petugas KPP. Mirsa pada ingat nggak? Nggak tahu deh, ingat apa lupa atau malah belum tahu. Di tahun 90-an, itu ada mobil-mobil yang spesial, kencang-kencang. Nggak ada ingat nggak? Itu adalah masa kemasannya dunia otomotif di tanah air. Jadi banyak banget brand-brand mobil kendaraan di Indonesia itu ngeluarin mobil kendaraan atau produk-produknya yang spesial. Saat itu, tahun 90-an, Indonesia memang belum boleh masukin mobil-mobil build-up. Karena terakhir itu tahun 70-an, awalnya tahun 70-an. Tapi setelah itu nggak ada mobil-mobil build-up, kecuali untuk kebutuhan kedutaan atau instansiasi. Langkahnya gimana nih supaya mengakomodir orang-orang yang pengen mobil-mobil spesial ini? Oke, berarti dibawalah yang versi-versi kencangnya nih, versi-versi spesial. Tapi unitnya nggak banyak. Mungkin masih pada ingat, salah satunya adalah Toyota Corolla GTI. Jadi ini masih keluarganya Corolla Twin Cam. Semua penggemar Toyota pasti paham deh sama mesin legendarisnya, 4AGE. Nah, ini satu-satunya mobil di Indonesia yang resmi dijual pakai mesin 4AGE ini. Ya, Toyota Corolla Twin Cam GTI. Itu merakali launching di Indonesia tahun 1990. Perbedaan utama, ya mesin 4AGE itu. Kalau yang Twin Cam biasa, mesinnya 4AF. Karburator tampilannya, ya mirip-mirip. Tapi harus ada pembedaan, kan? Paling kelihatan adalah grill. Emblem jelas sama velaknya, dia 14 inci. Kalau yang Twin Cam biasa, 13 inci. Dalamnya beda. Interiornya beda. Joknya beda, bahannya beda. Steernya lebih keren. Palang tiga dibalut kulit. Shift-nope juga beda. Tapi kelihatan kok ini versi lebih sporty. Indikator dan sporty juga lebih banyak. Selanjutnya adalah raja jalanan nih. Sempet nih, tahun 1990-an raja jalanan adalah Mitsubishi Eterna GTI. Kalau di stage rally, itu Mitsubishi tempat bikin Mitsubishi Galant CR-4. Maka kalau yang versi jalanannya adalah Eterna GTI. Mesinnya 4G63, 2000 cc, 16 valve, DOHC, EFI. Tenaganya 145 horsepower di RPM 6500. Urusan top speed. Nggak pernah ada yang tahu sih top speednya berapa. Tapi yang jelas, buat ngebut sampai 220, enteng. Tampilan luarnya punya identitas seperti Galant VR4. Front spoiler, spoiler belakang. Terus valve-nya juga mirip sih sama yang Galant VR4. Jadi emang kesannya kayak adeknya Galant VR4 sih Eterna GTI ini. Kalau Eterna GTI masih dianggap kurang langka, maka sempet nih. Pas tahun-tahun terakhir, tahun 1993, itu ngeluarin yang versi Le Mans. Eterna GTI itu tenaga mesinnya 170 HP dan jumlahnya hanya 50 unit saja. Gossipnya sih, jeruan mesinnya itu pakai produknya Rally Art. Gila banget. Jadi ya itu, nggak cuma Eterna aja, lensernya juga dapat GTI sebenarnya sih sebelum CB5 sempet ada yang dangan. CB series itu ada CB2, CB4, CB5. Nah, yang khusus GTI itu CB5. Saudara terdekatnya itu CB2, mesinnya C-B500, karburator yang CB4, itu GLX-E, C-B600, tapi SOHC injection. Mesinnya yang CB5, yang GTI itu 4G93, C-B800 cc, horsepower-nya 137, dengan torsi 167 Nm. Oke, fisiknya, identitas fisiknya Lenser GTI C-B5 ini, ada yang sedikit seperti Lenser Evolution yang versi balap, versi Rally. Itu ada fog lamp, ada grill yang sewarna bodi, ada velg yang multi-spoke, ada spoiler belakang, terus tirnya juga paling tiga. Nah, tadi udah dari Jepang semua kan mobil-mobilnya yang kencang-kencang itu, sekarang kita pindah ke Eropa. Ini adalah Volvo 740 Turbo Intercooler. Berkat keikut sertaannya di ajang balap touring, tahun 80-an, menjelang 90-an, Volvo punya mobil yang pakai mesin turbo, ikutan di ajang balap itu. Jadi, Volvo langsung dapet julukan main brake, karena kencang mobilnya. Ini bentuknya kayak batu bata gitu kan, tapi kencang. 200 HP up gitu kan, yang buat balapan. Nah, di Indonesia, Volvo tengah kali yang turbo ya ini, 740 Turbo ini. Nah, yang versi biasa 740 GLE, mesinnya kan 2300 injection. Kalau yang ini, 2300 injection-nya Bosch LH Zetronic. Kalau yang GLE itu Bosch KZtronic. Oke, tenaganya nggak gede-gede amat. Cuman gimana ya? Kok bisa kencang nih mobil ya? 168 HP dengan torsi, 265A torsinya sih. Di 740 yang GLE, yang Matic, itu gearbox-nya kan pakai ZF. 4-speed ZF. Dipasang, dicoba nih, dipasang di mesin yang turbo, nggak tahan ZF-nya. Akhirnya, Volvo milih pakai Isin Warner aja deh. Yang lebih simple ternyata, tapi malah kuat ditimpa performance turbo-nya. Ini juga salah satu mobil idaman selasaan. Nggak, nggak, nggak. Ini nggak ada pasang di teks aslinya. Eksteriornya 740 turbo dibandingin dengan 740 GLE itu pasti ada perbedaan. Salah satu ciri perbedaannya adalah grill-nya itu bentuknya kotak-kotak. Kayak keranjang telur. Kalau yang 740 GLE kan garis-garis mediri itu. Nah, di cup bagasi tentu ada tulisan emblem. 740 turbo intercooler. Dan unitnya memang tidak terlalu banyak dibandingkan 740 GLE yang sempat jadi mobil pak mantri. Nah, kalau dari Perancis, ada nih, Citroen BX19 GTI. Mesinnya 1900. Injection-nya pakai buatan Bosch LEJ Tronic. Udah bodinya BX itu ringan, mesinnya aluminium. Jadi, yaudah. Badan itu enteng banget. Nggak sampai 1 ton mestinya si BX19 GTI. Karena pilar C itu plastik. Pintu bagasi itu juga plastik. Transmisinya manual. Yang masuk ke Indonesia hanya transmisi manual ya. Kalau yang di Perancisnya ada yang Matic. Nah, meskipun dia ada versi GTI, tetap Citroen nggak mau menghilangkan karakter suspensi hidropenium Matic itu. Jadi, nyaman. Tapi juga safety-nya dijaga. Ciri fisiknya di GTI dan TRS ada. Spoiler depan. Kemudian di bagasi ada spoiler bentuknya kayak gawang gitu. Ya kan? Kalau yang TRS itu cuma dikit aja. Perbedaan lainnya adalah velg alloy buatan speedline. Interior juga beda sama BX16 TRS. Karena BX19 GTI itu motifnya juga keceker kecil-kecil gitu. Terus warnanya hitam. Pokoknya interior hitam. Kalau yang TRS itu abu-abu. Kecil-kecil cabai rawit susah dicari sekarang. Karena memang cuma 48 unit di Indonesia. Tahun 94, Fiat Uno Turbo dah hadir di Indonesia. Badannya kecil banget. Paling bobotnya paling 800 kg. Nggak nyampe kali ya. Ya, 700 kali ya. 700-750. Dua pintu. Mesinnya 1.400. Terus nggak ada HOHC loh. SOHC loh. Injection sih. Turbo chargernya buatan Garrett. Jadi horsepower-nya 118. Torsinya dong 172. Oh ya, ini bener. Badannya kecil. Torsinya 172. Ini pasti gile. Mamang pernah nyoba yang pintu 4 ya? Pintu yang 5-door ya? Itu yang apa, Mang? Selektar. Yang selektar kan? OTT kan? Nah, itu. Itu gimana rasanya? Basically, mobilnya ini tuh enak. Enak kan? Enak. Padahal nggak turbo. Udah, interiornya juga nggak banyak beda sama yang versi biasa. Cuma setirnya Momo, Joke, Baket. Dah. Dah, jadi ini adalah 6 mobil spesial yang dibawa oleh beragam APM di Indonesia di era tahun 90-an. Jadi, ya mobil hobi bener deh. Punya duit belum tentu bisa beli loh. Iya. Iya kan? Bukan duitnya. Mobilnya. Kalau pemirsa ada teringat nih mobil apa lagi yang kira-kira spesial yang pernah di pasar Indonesia, coba tulis di komen di bawah. Jangan lupa pencet segala macam tombol di sini. Gitu. Jangan lupa untuk tekan tombol. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol kata, subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi, berikut tanda loncengnya. Dan juga share video ini ke seluruh dunia agar kami bahagia. Cek juga motomobinews.id karena rangkuman ini berasal dari motomobinews.id. Terima kasih sudah menonton. Yeay! Yeay!